Halo guys jumpa lagi bersama saya ya kali ini saya akan memberi sebuah solusi bagi teman-teman semua ya yaitu mengenai cara menghemat token listrik di rumah tentunya ini adalah suatu cara yang sangat efektif bagi teman-teman yang mau menghemat listrik bayangkan cukup isi 10.000 bisa teman-teman pakai untuk satu bulan mantap kan sebelum kita praktekannya apa saja yang harus disiapkan tidak usah neko-neko teman-teman cukup menggunakan sebuah tisu tisu nih jangan tisu basah tisu kering cukup menggunakan tisu itu alatnya penasaran kan ingat ini jangan dipraktekannya karena melugikan saya mah cuma kasih doang informasi nanti jangan salah saya kalau ada yang merasa dilugikan oke yuk kita ke TKP kita menuju KWH KWH ingat bukan KUA ya Sok atau yuk ikut saya menuju ke KWH untuk mempraktekannya oke teman-teman kita sudah ada di KWH ya yang perlu kita cek adalah yang pertama tentunya tombol dari ini ya fungsi atau tidak kenapa harus cek itu untuk memastikan kita bisa mengisi token oke caranya adalah tapi sebelumnya baca beskila dulu biar berhasil Bismillahirrahmanirrahim ingat semua tetangga-tetangga saya tuh udah saya kasih tahu caranya mereka hemat jadinya cuma cukup Rp10.000 isi token listrik sebulan caranya seperti apa tadi udah kita sudah cek ya ini bunyi ini semua nih fungsi berarti kan ini juga saklarnya juga dalam keadaan on ingat ya ya karena dalam keadaan on caranya seperti apa begini teman-teman caranya tadi kita udah menyiapkan tisu caranya adalah merubah ini kita rubah kita rubah teks ya saklar ini kita rubah ke posisi nah seperti ini nah ya ini ini biarkan saja nih nanti selama eh satu bulan Insya Allah dijamin hemat itu nah sudah tahu kan sekarang caranya hahaha dijamin hemat tuh temen-temen selama satu bulan ya tapi ngerti ini sangat berlugikan semua pihak banyak yang dirugikan yang pertama tukang dagang token listrik ya tentunya sangat sangat dirugikan tidak ada yang mau beli nanti pesan kedua pelan juga rugi ya nanti kadang bayar kalau tokennya itu dia penghasilannya berkurang atau nanti Pak karyawan-karyawannya bayangkan di PHK yang ketiga kita juga rugi kok kita rugi Iya kita akan kembali ke zaman oh purba mau masak pakai kayu bakar ini mau nyalain lampu pakai lampu minyak layo rugi makanya dipraktekin Oke ini mah salen aja lah salen Oke selamat mencoba deh kalau yang masih penasaran sampai jumpa top Marco top selamat menikmati